Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, Lovers and Haters. Salam cerdas, Indonesia ku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi, ajakan-ajakan debat dari para leader VTube. Kebanyakan para leader VTube adalah kira-kira sekitar 4 leader VTube yang mengajak saya debat. Tapi tidak pernah saya tanggapi. Kemudian juga ada leader-leader dari pemain Go Champion. Bahkan mengajak saya, katanya mau membelikan saya tiket ke luar kota untuk saya berdebat dengan dia. Katanya juga mau menyediakan hotel. Tetap saya tidak gubris. Sebenarnya ajakan debat seperti ini sudah sering saya terima sejak zaman Ali Mama. Ya, betul. Pada zaman permainan money game Ali Mama sekitar ya 4 bulan lalu yang akhirnya juga kolaps, saya banyak menerima tantangan debat yang juga tidak saya gubris. Bahkan ada satu orang lucunya namanya mirip dengan saya. Mirip. Tapi kalau saya pakai Ejan Lama dengan T di depan, dia pakai C. Saya nggak mau sebut namanya, saya nggak mau promosikan namanya. Ketika dia bermain Ali Mama, dia menang tanggung saya debat dengan alasan dia juga cerdas. Oke, buktinya tutup itu Ali Mama. Nah sekarang setelah tutup, bagaimana pertanggung jawaban moral dia terhadap para bebek dungu yang sudah dia jurnuskan? Dia tenang-tenang saja, tidak ada pertanggung jawab. Inilah contoh-contoh YouTuber yang juga sekaligus bebek dungu karena dia katanya percaya dengan permainan ini, tetapi dia juga main YouTube. Mana? Mana bukti tanggung jawab moralnya terhadap bebek dungu yang sudah dia rugikan? Nah sekarang dia main Go Champion. Dia juga mau mendebat saya. Saya bilang sudah lah, Anda punya rekam jejak digital yang buruk. Anda tanggung jawab lah terhadap member-member bebek dungu Anda yang dulu tertipu di Ali Mama. Sekarang ada main Go Champion mau debat sama saya. Udahlah, nggak perlu. Saya teringat, sebuah peribahasa yang mengatakan demikian, Jika engkau seekor elang, jangan hiraukan apa yang dikatakan oleh burung emprit terhadapmu. Sekali lagi, jika Anda seekor elang, jangan hiraukan apa kata burung emprit terhadapmu. Karena ketinggian terbangmu, kecepatan terbangmu, sudut terbangmu, tidak dapat terlihat, tidak dapat dipahami, apalagi ditandingi. Jadi burung emprit, tidak mungkin menandingi burung elang. Bukan bermaksud menyombongkan diri. Orang saya selalu mereview apa yang saya review itu selalu benar. Ujung-ujungnya pasti skem dan tutup. Tapi ini sudah pernah jatuh, jadi leader permainan money game yang sebelumnya, yang saya sebut Ali Mama. Sekarang main di Go Champion. Mau nantang saya debat lagi? Mikir. Iya dong? Oke. Kemudian, yang paling panas adalah para leader VTube. Yang mengajak saya debat, tapi tidak pernah saya lainnya. Sehingga ada seorang yang bernama Van Blak. Anda bisa cek channelnya. Van Blak, bukan Black ya. Black, B-L-A-K channel. Ini sekalianlah saya promosikan channelnya, karena saya mengambil video yang sebentar lagi akan saya tayangkan, dari channelnya. Tapi saya sudah minta izin. Baiklah, kita lihat dulu videonya dari Van Blak channel, yang dia buat parodi, debat antara saya dengan salah seorang leader VTube. Kita lihat. VTube itu kita tidak ada dirugikan. Bohong. 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 Terserah kalau orang ingin melakukan fast track, itu kesadaran dia. Artinya dia ingin mempercepat sistem bisnisnya dia. Jangan sekali-sekali ikut fast track. Kamu bodoh ya? Kamu sangat bodoh. Iya kan? Anda yang janji-janji, iming-iming kan? Karena itu saya sebagai anggota VTube, apa yang saya tahu, itu yang saya sampaikan. Bohong. 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 Nyak bebek dungu yang pintar. Nyak bebek dungu yang pintar. Nyak bebek dungu yang pintar. Katanya sih, katanya sih, katanya sih, katanya sih. Itulah, 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 itulah. Nah setelah Anda tadi lihat perdebatan parodi antara saya dengan salah satu leader VTube Terlihat bukan bagaimana giginya para pejuang dalam hal ini yang juga leader VTube Gigi mempertahankan bagaimana permainan yang kasat mata seperti VTube ini Tetap dianggapnya baik Di situ Anda bisa lihat kan dia berkira bahwa terserah orang tidak mau main fast track saya tidak paksa Saya kasih tahu tidak ada orang yang sudah jadi leader senang lihat semua bebek dungu yang dijerunguskannya main gratisan Pasti dia berharap someday bebek dungu ini beli VP Karena kalau tidak beli VP bagaimana dia jual VP nya Aduh kalau ngomong jangan ngibul lah Ngibul boleh tapi jangan ketelaluan Janganlah Anda bilang saya tidak memaksa orang untuk beli VP Kalau mereka mau beli apa fast track beli VP pilihan dia Ah udahlah Semua leader VTube ujung-ujungnya pasti apa ya Menyemangati istilah saya mengompor-ngompori bebek dungu di bawahnya Untuk beli VP yang sudah dia produksi sudah dia hasilkan Kalau enggak seperti yang saya katakan itu cek kosong Cek kosong tidak akan ada yang beli Dari mana dia harus dapat uang dari bebek dungu yang dikelabuhinya yang dikomporinya untuk membeli VP nya Oke Anda bisa lihat tadi Perdebatan parodi yang bukan dibuat oleh saya lah Yang dibuat oleh channel Van Blak tadi Kemudian ketika saya review mengenai kantor VTube yang ternyata cuman virtual office Virtual office itu sebenarnya wajar Ketika seseorang membuat sebuah startup Dan dia tidak tahu kan apakah perusahaannya akan maju Ataukah mungkin dalam setahun dia tutup gitu ya Menyewa virtual office atau dengan katanya menyewa alamat saja Itu umum dilakukan oleh perusahaan startup atau UMKM Yang sebut saja mau dapat adres keren Misalnya Kinanti Building yang dipakai oleh VTube Karena ada di Kuningan Kuningan itu tempat ya lumayan mahal Oke Tetapi kalau dia sudah mau berjalan hampir setahun Dan tetap virtual office Oke katanya punya 10 juta member Rasanya sih dari 10 juta member yang main cuman beberapa puluh ribu Yang lainnya sudah pada uninstall Oke kok masing punya kantornya virtual office Oke Nah mikir Kemudian mereka berkilah Lah tentu saja ini kan zaman digital Coba anda cek di mana kantor Youtube Di mana kantor Google Ya ada Kantornya Youtube Kantornya Facebook Ada di Indonesia Ada Ada di Gatot Subroto Ada di Four Seasons Hotel Ada satu gedung disitu Google ada di Senayan Ada Ada datang kantornya ada karyawan Oke Nah ini VTube Mana Tetap di bela ya sudah Saya gak mau debat disitu Nah kemudian Ketika juga saya terangkan hal-hal yang lain Kemudian diputar balik oleh mereka Malah mereka membuat apa ya Semacam foto-foto editan yang menyatakan Saya sudah gold Ternyata saya juga pemain VTube Ah inilah Bebek-bebek dungu Yang kehilangan akal sehat Jadi Dia lakukan segala cara Untuk menyerang Saya Dan menyerangnya juga tidak tanggung-tanggung Dia menyerang Apa secara personal Ya cuman saya tidak Menghiraukan Jadi kalau anda Mau komen Di video-video saya Anda boleh kritik saya Saya terima kok Berbeda pendapat itu adalah sesuatu yang hakiki Tetapi jika anda menyerang Pribadi saya Pasti saya block Pasti saya remove Itu hak saya Ini channel saya Anda memaki-maki saya Pakai kata-kata kotor Pasti saya hapus komennya Jangan marah-marah Tapi kalau anda masih mau berdiskusi dengan baik Anda menyatakan pendapat anda Oh menurut saya VTube bagus kok pak Silahkan Tapi sekali anda Apa ya Menyerang saya secara pribadi Saya tidak welcome Dan sekali lagi Saya tidak pernah mau melayani debat Oke Nah Bahkan saya terima kasih Terhadap para-para Pejuang VTube Atau money game ponzi lainnya Dengan seringnya nama saya disebut Di video-video mereka Bahkan mereka memajang video Bukan video lah Apa Foto saya Di thumbnail video mereka Secara tidak sadar Mereka mempromosikan saya Jadi saya terima kasih banget Ya Jadi Tanpa saya minta Saya juga sebenarnya dipromosikan Dan mereka juga beruntung Setiap kali mereka posting dengan foto saya Atau dengan nama saya Perhatikan lah Jumlah viewer mereka akan lebih banyak Ketimbang postingan mereka yang tanpa foto saya Silahkan cek Bahkan yang tadi videonya itu Dia juga pendeta Pendeta juga dia Coba lihat postingannya Yang soal lagu-lagu pujian Soal apa Motivasi Itu cuma ditonton Oleh ratusan orang Cek Bener Saya sudah cek kok Tapi begitu dia posting Apa Sesuatu yang berhubungan dengan saya Dengan taruh foto saya Nama saya Penontonnya bisa ribuan Artinya dia juga Mesti berterima kasih kepada saya Karena saya juga tadi Sudah berterima kasih kepada dia Oke Jadi demikian saja Satu Saya bukannya takut berdebat Dengan siapapun Anda bukan level saya Tadi saya katakan Jika Anda seekor elang Oke Jangan hiraukan Apa kata burung emprit Terhadap Anda Karena Ketinggian Anda Sebagai burung elang Terbang Kecepatan Anda terbang Sudut terbang Anda Itu tidak terlihat Oleh si burung emprit Dan juga tidak dipahami Oleh si burung emprit Apalagi mau ditandingi Jadi Mohon maaf Saya bukan level Anda Buang-buang waktu saya Kalau saya berdebat dengan Anda Jadi mohon maklum Demikian saja Klarifikasi saya Mengenai ajakan-ajakan debat Yang tidak pernah Mau saya tanggapi Mohon maaf Dan jangan bekercil hati Karena tidak saya tanggapi Permintaan debatnya Demikian Terima kasih